Sementara itu, Tim Densus 88, Anti-Teror dan Gegana Brimob Jawa Tengah selasa siang menggeledah rumah kos yang pernah ditempati terduga teroris tuban. Di dalam kos tidak ditemukan benda mencurigakan, namun polisi mengamankan sejumlah dokumen. Rumah kos di Desa Montong Sari, RT2 RW2, Kecamatan Waleri Kendal, Jawa Tengah menjadi sasaran penggeledahan Tim Densus 88 dan Gegana Brimob Polda, Jawa Tengah. Rumah kos itu sempat dihuri dua terduga teroris tuban, yaitu Yudhistira Rostri Prayogi dan Endar Prastio. Penjagaan ketat kemudian diberlakukan karena di Tenggarai ada barang berbahaya di dalam kos. Warga juga diminta menjauh selama proses penggeledahan, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Tim Gegana tidak menemukan benda mencurigakan. Sejauh ini diketahui dua orang tersebut berasal dari Tresono, Kabupaten Batang, dan telah menyewa selama 12 hari, serta mengaku sebagai teknisi reparasi laptop. Kerjanya itu preparasi laptop dan TV gitu. Berapa orang Pak yang sering di sini, Pak? Dua. Dua orang? Terakhir kelihatan kapan, Pak? Kelihatan di sini. Keempat tadi tidak pulang. Keempat tadi tidak pulang. Katanya ada yang indah di sini juga ya? Ya, indah yang di Batang. Yang warga Tresono. Masih Yudhistira. Yudhistira. Yudhistira yang meninggal sekarang jenazahnya ada di rumah sakit.